Intro Oke, sekarang Pelajaran kali ini Akan membahas tentang Masalah Sesuatu yang membatalkan Sesuatu yang membatalkan Nah, diingat-ingat Bahwa kemarin kamu Sudah belajar tentang masalah Rukun Wudhu Sudah belajar tentang Masalah Rukun Wudhu Di dalam Rukun Wudhu Itu nanti ada Sunnah Wudhu Ada lagi yang namanya Makronya Wudhu Nah, sekarang kalian akan belajar Tentang sesuatu yang membatalkan Membatalkan Wudhu Sesuatu membatalkan Wudhu Nah, jadi Ketika Kamu sudah berwudhu Kamu sudah Berwudhu Maka berarti Kamu itu dalam Keadaan suci Dalam keadaan suci Tidak lagi Berhadas Tidak sedang berhadas Ke kecil Nah, Wudhu kamu Itu bisa batal Wudhu kamu itu bisa batal Ketika Ketika Kamu melakukan Sesuatu Yang membatalkan Wudhu Nah, ketika Kamu sedang Nah, ketika Kamu batal Wudhunya Berarti Kamu itu sedang Punya Agas ke Cil Agas ke Cil Maka ketika Kamu akan melakukan Sesuatu perbuatan Yang wajib Atau yang diwajibkan Untuk Berwudhu Maka Karena kamu dalam Dan keadaan Keadaan punya Adas kecil Maka kamu Wajib Berwudhu Nah, lalu apa sih Yang dapat Melatalkan Wudhu itu apa Yang dapat Melatalkan Wudhu Itu Ada Empat Ada empat Sesuatu Melatalkan Wudhu Ada empat Yang pertama Adalah Segala sesuatu Yang keluar dari Dua Yang keluar dari Dua Segala Sesuatu yang keluar Dari dua jalan Dua jalan itu apa sih Bukan jalan raya Bukan jalan Kampung Bukan Maksudnya dua jalan itu Jalan depan Dan jalan Jalan depan Jalan depan Itu berarti Yang biasa Buat Kencing Yang laki-laki Punya tidak Punya Yang perempuan Punya Jadi jalan depan Jalan yang buat Untuk Buat Kencing Jalan Jalan belakang Itu berarti Jalan yang buat Nge Tau nge Itu Maksudnya Yang dimaksud Apa Dengan Yang masuk Dengan dua jalan Jadi segala Sesuatu yang keluar Dari dua jalan Dari jalan depan Atau jalan belakang Baik jalan depan Wapun jalan belakang Apa saja Yang lumrah Ataupun yang tidak lumrah Yang lumrah Keluar dari jalan depan Apa Naik Naik Kencing Yang lumrah keluar Dari jalan belakang Namanya Pes Pes Ses Ses Tiba-Tiba yang keluar Dari jalan belakang Dari jalan belakang Ketika nge Tiba-tiba bayu yang keluar itu Kangkung Misalkan Kangkungnya masih ut Masih utuh Belum Belum hancur Masih utuh kangkung Ya Bata Bata tidak Bata Bata Jadi apapun yang keluar Baik yang lumrah Ataupun yang tidak lumrah Yang biasa Ataupun tidak Itu Tetap Membatarkan Buruk Kecuali Airman Airmani Kalau airmani Atau yang namanya Sperma Airmani itu Tidak membatalkan Buruk Tetapi Setiap yang keluar Airmani atau Sperma Dia wajib Mandi Kenapa mandi? Karena keluar airmani itu Termasuk Adas Besar Adas Besar Orang yang keluar Adas besar Orang yang berhadas besar Dia wajib Mandi Mandi Paham ya? Paham Jadi Sekali lagi yang pertama Segala sesuatu yang keluar dari Jalan depan Apun jalan belakang Lumrah Ataupun tidak lumrah Biasa ataupun yang tidak biasa Apapun itu Tetap membatalkan Buruk Buruk Paham ya? Paham Atau misalkan Misalkan Ini nama siapa? Nama siapa? Namanya nih Niko Misalkan Niko Niko Pagi-pagi nge Kewese Pengen Tiba-tiba Nge-nya itu yang keluar adalah Uang Karena mungkin Semalamnya Mainan uang Koin Koin itu Masuk ke perut Tidak bisa diolah di perut Keluarnya Masuk itu berupa Koin Masuk itu berupa Koin Walaupun keluarnya Koin Tetap itu Membatalkan Buruk Buruk Bukan ya? Buruk Sekarang yang kedua Yang kedua Sekarang yang kedua Sesuatu Membatalkan Buruk yang kedua Adalah Hilangnya akal Hilangnya akal Ini bisa disebabkan Karena Hil Hilang Bisa dikarenakan Penyakit Ayan Penyakit A Ayan Atau bisa dikarenakan Tidak 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 Tidur Disebabkan karena Tidak Tidak Jadi yang kedua Apa tadi yang kedua? Hilangnya akal Baik dikarenakan Hilang Terus Penyakit Ayam Terus Tidur Misalkan Misalkan Siapa namanya Repan? Repan Misalkan Repan Sudah punya wudu Kemudian Repan Tiba-tiba mendadak Gil Gilang Repannya gila Ngomongnya Acak adun Ngomongnya acak adun Acak adun Pokoknya Repan gila Repan gila Maka Repan Wudunya bat Kenapa batal? Karena orang gila itu hilang Hilang Atau misalkan Penyakit Ayan Penyakit Ayan Penyakit A Ayan Sudah punya wukru Sudah punya wukru Tiba-tiba penyakit ayamnya tumat Penyakit Ayan itu apa sih? Eftileksi Penyakit Eftilek Penyakit Ayan itu Maka juga Batal wudu Atau ping 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 Pingsan Pingsan Misalkan ping Pingsan Pingsan juga sama Batal wudu Ataupun tertidur Sudah punya wudu Kemudian tidur Kemudian tidur Yang mana tidurnya itu Pantatnya Tidak ditempelkan ke Lantai Atau ke tempat duduk 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 Kalau kamu tidurnya pantatnya ditempelkan di tempat duduk kamu Maka tidak batal wudu Kenapa? Karena nanti ketika kamu tidur Kamu punya wudu nih Terus tertidur Tapi pantatnya nempel di lantai Di lantai Itu tidak matalkan kenapa? Kalau gambarannya nanti ketika kentut itu pasti Mesti akan terasa Karena orang kentut itu mesti akan mengangkat pan Pantatnya Tapi kalau tidurnya terlentang Tidak menempelkan pantatnya di lantai Tidur Maka dia tidak terasa Kalau sudah kentut Paham? Paham Makanya Orang yang tertidur Orang yang tertidur Tetapi tidak menempelkan pantatnya ke lantai Maka dia Batal wudu Tapi kalau tidurnya ditempelkan pantatnya di lantai Maka wudunya tidak bat Tidak Paham ya? Paham Sekarang nomor berapa? Tiga Nomor tiga Sekarang nomor tiga Nomor tiga adalah sentuhan laki-laki dan perempuan Sentuhan laki-laki dan perempuan Yang bukan mahrum Bukan mahrum Di dalam Al-Quran itu Al-La-Mastumun Nusa Al-La-Mastumun Nusa Atau menyentuh perempuan Sentuhan kulit laki-laki dan perempuan Sentuhan kulit Berarti kulit dengan kulit Laki-laki dengan perempuan Atau perempuan dengan laki-laki Laki-laki sentuhan kulit Ini kulit Ini kulit yang namanya kulit Nah ini kulit Kalau misalkan yang lakinya kulit Yang perempuannya ada kainnya Maka batal tidak wudunya Tidak Tidak batal Kenapa? Karena salah satunya tidak kulit Tidak kulit Asal yang membatalkan itu kulit dengan kulit Kulit Kalau yang satunya ada kainnya Ada penghalangkanya Tidak batal Nah jadi Aulamastumun Nisa ini Dalamnya Al-Ma'idah Surat Al-Ma'idah Tidak batalkan Kalau Salah satunya itu ada penghal Penghal Yang Gede Kedua-duanya Gede itu apa? Yang besar Besar itu apa? Maksudnya Besar itu bukan orangnya tinggi Gede bukan Atau orangnya gendut Bukan Terepan misalkan Nah bukan Tapi yang maksud Gede ini adalah Orang yang sudah punya Rasa suka Repan Kayaknya repan Repan Seneng Gede seneng Karena siapa Kira-kira Sama Ara Ketika arah Sentuhan kulit sama Repan Ya saling membatalkan Karena Era Ya wadol Repan Laki-laki Repan sama Siapa? Ara Ini sudah punya rasa Suka Ara pun sudah punya rasa Suka Ketika sudah sama Sama punya rasa suka Itu berarti yang namanya Sudah Gede 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 Bahaya ku Masu cerita Sudah mis Gede Gede Pintu Nunggu Rasa Seneng Seneng Punya Sudah punya rasa Suka Sudah punya rasa Suka Cinta Kepada perempu Berarti itu Kalau sudah seperti itu Namanya sudah Besar Kalau sudah besar Ketika sentuhan kulit Antara laki dan perempuan Maka Mudunya Betar Kampuan dengan perempuan Tidak Dan keduanya itu adalah Keduanya itu adalah Sudah Besar Sama Sama Sudah punya rasa suka Yang laki Sudah punya rasa suka Kepada perempu Yang perempuan juga Sudah punya rasa suka Kepada Laki Berarti itu sudah Bede Maka ketika sentuhan kulit Maka Membatal Juga Bukan Mahrum Bukan Mahrum Mahrum itu siapa Mahrum itu adalah Mahrum itu adalah Orang Yang Haram Untuk dimikahi Orang yang haram Untuk dimikah Siapa Ayah Siapa Ibu Siapa Kakak Jadi contoh Misalkan Contoh Misalkan Siapa namanya Rian Rian Sentuhan kulit Sama Ibu Rian Batang tidak Sama Ibu Batang tidak Tidak Batang Kenapa Tidak Batang Karena Anak Anak Anaknya Karena Ibu Ibunya Maka Tidak Boleh Haram Anaknya Menikahi Ibu Ibu Menikahi A Itu Namanya Mahrum Namanya Mahrum Atau Siapa Namanya Azra 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 Sentuhan kulit Azra Punya Wudhu Sentuhan kulit Dengan Bapaknya Azra Batang tidak Azra Tidak 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 Kenapa Karena Namanya Mahrum Azra Tidak Boleh Nikas Sama Bapaknya Bapaknya Tidak Boleh Nikas Sama Azra Seperti Anak Tidak Kamu Menyentuh 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 Sengaja Ataupun Tidak Sengaja Punya Sendiri Ataupun Punya Orang Orang Lain Maupun Punya Orang Hidup Maupun Orang Mati Maka Ketika Kamu Menyentuh Menyentuh Bagian Depan Atau Jalan depan Atau Jalan belakang Dengan Batinnya Terlapak tangan Bagian Dalam Terlapak tangan Mana bagian Dalam Bagian Luar Kamu Tempelkan Kedua Tangan Tempelkan Begini Tangannya Tangan Kedua Tangan Begini Nah Kamu Lihat Kedua Tangan Yang kamu Tempelkan Begini Kamu Lihat Mana Yang Tidak Kelihatan Berarti Itu Namanya Tangan Bagian Dal Dalam Yang Kelihatan Ini Yang Kelihatan Berarti Bagian Lua Kalau Kamu Megang Menyentuhnya Dengan Bagian Ini Menyentuhnya Dengan Bagian Dalam Maka Kamu Batal Wuduh Batal Wuduh Ini Berarti Wuduh Tidak Bak Kalau Bagian Dalam Batal Bagian Luar Tidak Bak Faham Jadi Ada Berapa Yang Batalkan Wuduh Ada Sebutkan Satu Segala Sesuatu Yang Kelihatan Dari Mas Dua Yang Sebab Bila Penyakit Kayak Beleksi Hidup Bingsan Tiga Setia Kulit Bagian Dan Berkuang Tepat Menyentuh Dua Jatah Dengan Bagian Dalam Berapa Alhamdulillah Tepat Al-Fatihah Al-Fatihah Salama Al-Fatihah 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 Terima kasih.